Halo teman-teman kembali lagi dengan channel kesan kita channel tempatnya review mainan dan game jadi di video kali ini saya akan membahas hero baru ya Hero Benedetta jadi hero ini terbilang gratis pria apa gameplaynya buildnya silahkan simak ya dan thank you sudah menonton dan untuk Benedetta sendiri hadiahnya gratis ya karena event Moonton perayaan 100 1000 1000 miliar download ya jadi Oh si hero ini gratis loh dan asiknya sendiri ini kita lihat ya langsung tampilan animasinya Wow keren sekali ya bener-bener ini hasil asasin gratis terbaiklah Oh dari Moonton Hero dan banyak-banyak lagi eventnya ya Bagaimana gameplaynya build itemnya dari hero asasin ini langsung simak saja ya di in game-nya ini dia Oke teman-teman jadi disini saya akan bahas Benedetta ya jadi si Benedetta ini rohnya asasin dengan spesialis charge atau boost burst ya jadi dari skill pasifnya yaitu alapsdech elapsdech ya kalau nggak salah day time alis day time jadi saat menahan tombol basic attack benetha membuat modul komodis workout dan terus mengumpulkan sport intense jika melepaskan tombol base attack setelah sport intense terisi penuh benetha akan menggunakan sport bassless pada arah yang dihadapi dan berlari ke depan ya seperti itu dan memberikan status plus 20% total physical attack dan skill yang pertama namanya adalah phantom slash dimana si Benedetta mundur dengan cepat dan meningkatkan bayangan di depan setelah eh jeda singkat bayangan menebas ke depan dalam dalam area berbentuk kipas memberikan 300 persen plus 60 persen total physical attack ya Wow demikian ngeri sekali ya untuk sebuah asesin baru sementara itu beneta berlari ke depan untuk menebas memberikan 120 180 plus 70 persen total physical attack seperti itu dan jika target terkena hit oleh bayangan dan damage yang diberikan benetha akan meningkat 20 persen ya wow keren sekali ya dan skill kedua namanya an eye for n eye dimana hold down ini 15 detik ya benetha mengangkat senjatanya untuk bertahan menjadi imun terhadap efek cloud control dan memberikan damage apapun dalam 0,6 detik ya setelah bertahan dia juga memberikan menselis ke arah yang telah ditentukan dan jika Benedetta bersih menghindari efek cloud control selama bertahan dia akan mendapatkan sword intense penuh dan apa ya menyebabkan stun kepada target selama 1,5 detik ya dan ultinya ada disebut ah Alekto Alekto ya kalau nggak salah ya nanti dikoreksinya silahkan comment jika salah dan ada efek slow sebesar 70 persen serta kalau musuh berada di jalurnya seperti itu untuk build itemnya nanti silahkan kalian lihat ya di saat game matchnya ya terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe like jika kalian suka subscribe jika kalian mau dan thank you for watching this video pokoknya tips bermain Assassin yaitu kita usahain level 4 dulu setelah level 4 kita baru mengharas-haras musuh mengambil janggal janggal musuh pokoknya kalau level kita lebih tinggi dari musuh kita jangan takut ya diusahakan level kita harus lebih tinggi dari dari musuh dan kalau misalkan apa ya eh musuh over gitu ya offside terlalu banyak gaya kita libas-libas aja dan yang terpenting adalah kita eh membunuh kalau kalau word membunuh herocore herocore itu apa jadi yang memberikan damage paling besar di musuh ya itu yang pertama kali diinjah seperti itu ya terus saksikan video ini pokoknya gameplay dari beneta ini bener-bener ciamik mantap dan tips and tricknya sangat berguna bagi kalian pecinta asasin ya seperti itu kita langsung ke ingamnya aja ya kita saksikan sambil bermain oke disini karena kita sudah unggul dari segalanya dari gold dari sisi landing jadi kita tebas-tebas aja ya yang penting adalah jangan sampai buta map ya seperti itu lucu banget deh selamat dari kematian dan udah selamat dari min sitar ya jadi pokoknya skill 2 dari ini beneta itu enak buat orangnya buat masuk word keluar word jadi nggak perlu speaker untuk beneta sendiri dan diusahain perbanyak item buat full full-down reduction ya karena biar enak banget buat span skillnya ya seperti itu ya pokoknya terima kasih bagi teman-teman sudah menonton ya bantu subscribe ya ya agar channel ini terus berkembang like jika kalian suka subscribe juga kalau mau dan thank you so much ya sekali lagi for watching ya dan saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman sudah diuangkan waktunya untuk menonton video gameplay dari saya dan membantu subscribe ya semoga di kalian berlimpah dan terjaga kesehatan yang selalu amin ya kita langsung ya kita langsung lagi kita lanjut lagi ya pembahasannya seperti itu stay tune ya jangan di skip-skip pokoknya ya agar kita jago bersama gitu ya push rank sampai mythical glory seperti seperti ini mah izi banget gitu lawannya by the way saya ini mainnya di klasik ya bukan direng karena kan untuk mencoba suatu hero tidak bisa langsung direng ya kebijakan dari muntun jadi ini mencobanya di klasik ya pokoknya ini izi banget ya asal kita levelnya lebih tinggi tinggal bantai-bantai saja terus seperti itu ya ini tinggal menurut kemenangan aja sih kalau gini mah izi 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 Hai 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 macam-macam ini si lanjut tebas aja ini tinggal set 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 pokoknya enak banget ini sebetulnya aslinya buat spam skill ya ke 12 uki 12 uke jadi sulitnya itu kalau dari terkena musuh itu bakal ada efek-efek slow gitu buat musuhnya 60% ya kalau asyik banget lain Hai one to live on the edge one to live on the edge one is a new beginning Hai legendary finally ya akhirnya kita memenangkan pertandingannya victory seperti itu ya gameplaynya see you next video bye-bye hai 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 hai